Mungkin kalian sudah dengar mengenai sebuah penyakit yang menyebar ke seluruh dunia yang membuat pemerintahan bersiaga dan orang-orang mulai berkarantina. Terdengar tidak asing, kan? Tidak. Kali ini, kita tidak ngomong tentang COVID. Kali ini, penyakitnya adalah monkeypox. Pada 25 Mei 2022, sudah terekam lebih dari 200 kasus monkeypox di 21 negara. Tentunya, ini membuat banyak orang cemas. Tapi, apakah benar monkeypox akan mendatangkan pandemi seperti COVID? Atau apakah ini hanya penyakit yang akan datang dan pergi? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Sebelum kita mulai mengecap monkeypox sebagai COVID-2.0, kita pertama-tama harus mengetahui bagaimana kerjanya virus ini. Berbeda dengan namanya, monkeypox justru tidak ditularkan oleh monyet, namun justru dari hewan pengerat seperti tikus. Monkeypox disebabkan oleh virus yang berada di dalam satu keluarga dengan cacar, atau dikenal juga dengan istilah smallpox. Sama seperti COVID, monkeypox dapat menyebabkan demam dan nyeri. Namun berbeda dengan COVID, monkeypox dapat menyebabkan juga bintik-bintik yang timbul pada kulit dan gatal-gatal. Monkeypox menyebar melalui bintik-bintik ini, atau melalui kontak dengan benda yang terkontaminasi seperti spray tempat tidur. Syukurnya, monkeypox dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu sekitar 2 hingga 4 minggu, atau dengan obat-obatan. Namun, bisa jadi ada bekas luka yang tersisa setelah sembuh. Monkeypox pertama kali ditemukan pada tahun 1958 di Denmark. Kasus monkeypox umumnya ditemukan di negara-negara Afrika, seperti Kongo dan Nigeria. Namun, kadangkala ada muncul kasus yang terisolir di negara seperti Singapura, Israel, dan Inggris. Namun, ini hanyalah penyebaran kasus yang kecil, dan dapat dengan mudah dikendalikan. Tapi kini, hal tersebut telah berubah. Jadi, akankah monkeypox memunculkan pandemi baru? Jawaban pendeknya adalah tidak. Mengapa tidak? Ada tiga alasan. Pertama adalah kesamaannya dengan cacar. Seandainya kalian lupa, kita sudah memiliki vaksin untuk cacar. Dan untungnya lagi, vaksin yang sudah ada ini terbukti 85% efektif terhadap monkeypox. Keduanya adalah metode penularannya. COVID, seperti yang kita semua ketahui, menyebar melalui droplet di udara. Namun, monkeypox menyebar melalui kontak dengan virus, melalui bintik-bintik, atau benda yang terkontaminasi. Hal ini berarti, kecil kemungkinannya kamu tertular monkeypox dari menyenggol orang di kereta, atau makan-makan di luar misalnya. Namun, justru besar kemungkinannya monkeypox menular dari aktivitas yang ada banyak persentuhan antar kulit. Seperti seks misalnya. Dengan COVID, kamu dapat menularkan penyakitnya bahkan sebelum gejala-gejala muncul. Namun, dengan monkeypox, kamu baru bisa menularkan penyakitnya saat gejala muncul. Hal ini berarti, penyebaran monkeypox lebih mudah untuk dikontrol. Dan yang ketiga, gejala-gejala fisiknya membuat kita lebih was-was. Ini terjadi karena evolusi manusia telah membuat kita lebih sensitif terhadap cacat fisik. Dan insting-insting ini dahulu kalah membantu nenek moyang kita bertahan hidup dan mencegah penyakit. Bisa diwayangkan pula di zaman sekarang, apabila kita tahu ada suatu penyakit yang menyebar, yang dapat menyebabkan bintik-bintik dan bekas luka, kita tentunya akan lebih berhati-hati. Karena pada dasarnya, kita semua takut dengan kecacatan pada kulit. Namun perlu diingat, ini bukan berarti kita aman total. Monkeypox, sama seperti virus lainnya, dapat bermutasi dan berubah. Sebenarnya, sekarang ada dua jenis monkeypox yang beredar. Satu jenis monkeypox memiliki tingkat kematian 2 hingga 3 persen. Dan yang satunya lagi, memiliki tingkat kematian 10 persen. Namun untung saja, jenis monkeypox yang kini menyebar adalah versi yang tidak seberbahaya saudaranya. Namun sama seperti COVID, yang justru harus kita waspadai adalah penyebaran informasi yang salah atau hoax. Selalu ingat untuk mengikuti protokol kesehatan dan double-check sumber-sumber berita untuk menghindari hoax. Dan yang paling penting adalah berempati. Sangat mudah untuk merasa marah dan kesal, terutama ketika kita bahkan belum selesai menangani COVID. Namun, walaupun kita lelah, jangan lupa berbagi kasih. Karena hanya melalui dukungan bersama, kita dapat melalui penyakit-penyakit ini. Sekian untuk video kali ini. Apakah ada dari kalian yang pernah mengalami cacar? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton